Sebelum masuk kita pada bab 1 buku bahasa inggris kelas 10 kurikulum merdeka Kita perlu membahas dulu inside the book Apa isi dalam buku yang akan kita pelajari kali ini Nah disini ada petunjuknya Ini adalah bab-bab panduan untuk kamu Ya apa yang kamu temukan di dalam buku ini Nah buku ini terdiri dari 6 bab Masing-masing babnya ini Terdapat hal-hal seperti berikut Nah ini yang pertama yaitu bagian nama dari bab Yaitu bab 1 misalnya ya Nah bab ini Ya ditandai Dengan bab 1 Bab 2 Bab 3 Sehingga sampai bab 6 Nah kemudian ada topiknya Ini topiknya ya Topik dari bab itu Di bawah nama dari bab Nah adalah topik dari bab tersebut Yang isensinya atau sebenarnya adalah bagian tema dari tema dari masing-masing semester Ada dua tema dari buku ini yaitu Olahraga merupakan tema dari semester 1 atau semester ganjil Dan di semester 2 nya adalah seni Ya seni adalah tema bagi semester 2 atau semester genap Berikut ini tujuan Ini tujuan instruksinya ya Nah disini ada tujuan-tujuan yang disusun untuk kamu untuk mencapai Apa yang perlu dicapai untuk menyelesaikan bab ini Nah tujuan-tujuan ini disediakan untuk kamu sebagai panduan Ya sebagai panduan untuk kamu Mereka Panduan-panduan tersebut maksudnya ya Disesuaikan ya Disesuaikan untuk terhadap masing-masing tipe dari teks genrenya Tergantung dari masing-masing bab Berikut Nah ada bagian dari bagian D nya yaitu pertanyaan yang perlu dipikirkan Nah disini ada set atau apa namanya set pertanyaan-pertanyaan Beberapa buah pertanyaan Yang disusun untuk mengorientasi kamu terhadap apa yang akan kamu pelajari di bab ini Kemudian bagian E nya ada task atau tugas Bagian ini menyediakan materi-materi dan aktivitas yang butuh atau harus kamu lakukan Untuk mencapai set dari objektif instruksinya Instruksi objektifnya Ada tujuh task atau tugas pada masing-masing bab Yang disusun berdasarkan materi dan aktivitas Mulai dari percakapan hingga tulisan Jadi ada tugas percakapan dan ada tugas tulisan Kemudian ada chapter review Nah sesi ini bertujuan untuk kamu menguasai Untuk memeriksa kemasternya itu Maksudnya penguasaan kamu bagaimana Dengan menjawab chapter review ini Sehingga kamu bisa memeriksa ke pemahaman kamu terhadap materi Dengan Dengan apa namanya Tanpa bantuan orang lain Kemudian ada bagian G Reflection Nah reflection Ini adalah bagian di mana kamu merefleksikan Terhadap apa yang kamu pelajari dari bab tersebut Area-area mana Bagaimana dari material itu yang kamu percaya Kamu telah menguasainya dengan baik Dan bagaimana bagaimana yang kamu butuh Untuk lebih mempelajarinya Dan menjadi lebih baik lagi Nah refleksi kamu ini bisa disampaikan Sebagai input atau masukan yang penting Bagi guru dalam materi-materi yang telah dijelaskan Dan bagaimana kamu menjelaskannya Sehingga kamu bisa melakukannya menjadi lebih baik Untuk kepentingan atau keuntungan diri kamu sendiri Nah ini dia refleksinya ya Kemudian ada bagian assessment Nah sebagian ini bertujuan untuk mengukur Pengetahuan kamu dan keahlian kamu terhadap Materi-materi yang telah disajikan dan didiskusikan dalam bab ini Assessment ini membutuhkan kamu untuk bekerja Baik itu secara individual atau secara kelompok Untuk mendesain atau menyusun ya Menyelesaikan dan mempresentasikan sebuah tugas Yang diminta Kemudian ada pengayaan Bagian ini Bagian ini didesain untuk menyediakan bagi kamu Bacaan-bacaan lanjutan Yang bisa kamu baca Dengan di waktu lain Maksudnya mungkin di waktu kamu luang Terhadap material-material yang telah kamu pelajari dalam bab tersebut Baca sendiri ini Nah itulah untuk bacaan sebelum kita masuk pada bab 1 Buku Bahasa Inggris kelas 10 Kurikulum Merdeka ini Mudah-mudahan Sebelum sesi ini bermanfaat Dan jangan lupa subscribe dan like videonya ya Sampai jumpa Terima kasih telah menonton